Weak syllable itu ada vowel sounds e, ternyata ada ko. Weak syllable yang tidak memiliki vowel sounds. Itu biasanya kalau terdapat sounds l di dalamnya. Karena l-nya kita dengan l-nya orang luar berbeda. Kalau kita itu bilangnya table, dibaca e-nya. Table, table, table. Tapi kalau orang luar, karena struktur lidah mereka itu lebih pendek dari kita. Segampang kita. Seperti table, dia mungkin akan baca table. Jadi ininya itu digabung gitu. Kayak susah sih memang karena kita struktur lidahnya tidak mendukung ya. Tapi kita lihat aja phonemic transcription-nya. Contohnya nih ya, untuk kata-kata. Nah, untuk kata-kata e-po. E-po. Mungkin kalau kita bilangnya, kenapa ini tanda kurung? Karena memang kalau Indonesian people, mungkin dia dibaca. Tapi kalau native speaker, dia tidak dibaca. Makanya kita bisa bilang bahwa tidak ada vowel sounds di second atau di weak syllable-nya itu. Karena kebanyakan orang luar atau native speaker itu memang mereka tidak dibaca. Kalau kita susah, karena kita itu struktur lidahnya panjang. Bukti sangat bilang R sounds. Kayak bilang pager. Bisa kan? Tapi kalau orang luar disuruh ngomong pager. Pager, pager. Mereka gitu. Apalagi suruh lama. Kayak pager. Mereka bisa pager. Pager, tidak ada. Nah, di dalam kata e-po ini, mungkin kita sebagai orang Indonesia. E-po. E-po. Jelas sekali vowel sounds-nya. Tapi kalau orang native speaker, dia akan bacanya e-po. 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 Jadi, ini tuh langsung digabung gitu ke L. Gitu ya. Ini kan hanya pelajaran dan teori saja ya. Yang penting pronunciation kamu betul dan bisa dipahami dengan audiensnya kamu. That's all in. People. People. Gitu ya. Jadi kalau American, dia masih ada keringanan. Gitu di kamusnya. Pasti. Kalau panemik transcription untuk people. Ini adalah first syllable dan ini adalah second syllable. Nah, stress syllable, eh stress symbol-nya itu terletak di first syllable. Jadi, kita bisa bilang bahwa dia adalah first syllable. Dan di dalam week syllable ini, yang ini opsional. Malah katanya tidak ada ya. Nah, tapi padahal kalau Indonesian people tidak bisa tidak ada. Karena struktur lidah kita tidak mendukung. Jadi, kita bisa bilang dia dengan people. Nah, kata-katanya apa saja kah? Itu ada di halaman 68. Ada able, ada people, ada simple, ada table, sama ada travel. Semuanya ponemik transcription-nya gampang banget. Kamu cuma ngomong travel. Kamu langsung tahu. Oh, travel itu berarti stressnya ada di depan. Terus ponemik transcription-nya bla-bla-bla-bla. Kalau sudah terbiasa belajar representation, pasti dengan sendirinya kamu akan tahu ponemik transcription-nya seperti apa. Terus, di poin selanjutnya ada some two syllable words are stressed on the second syllable. Nah, yang tadi saya bilang bahwa apakah stress syllable itu selalu letaknya ada di awal? Tentu tidak ya. Stress syllable juga bisa terletak di second syllable. Contohnya ada di kata-kata di C13E. Kamu bisa lihat di situ ada kata-kata saya cari yang gampang. Ponemik transcription-nya. Saya punya kata-kata awake. Nah, ini adalah first syllable, ini adalah second syllable. Sekarang kita lihat stress symbol-nya ada di mana. Ternyata stress symbol-nya ada di second syllable. Dan kita bisa lihat bahwa kata awake ini berarti dia terdapat stress syllable-nya di second syllable. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa ini adalah weak syllable dan ini adalah stress syllable. ada lagi kata-katanya misalkan contohnya, nih kata-kata yang paling enak banget di ucapin. Because. Because is bikin kesal. Kalau di Indonesia ya. Kalau kita because ya. Ada yang ngomongnya because, ada yang ngomongnya because. Padahal ngomongnya betul adalah because, jadi O-nya itu agak ke-E gitu. Gimana caranya? Latihan sendiri ya. Ini ada B, first syllable, because, itu ada second syllable. Ini adalah weak syllable, dan ini adalah strong syllable. Kenapa bisa dibilang dia adalah strong syllable? Karena terdapat strong syllable ini. Jadi, betul ya. Ada lagi contoh katanya, banyak ya contoh katanya. Ada agree, ada alone, ada arrive, ada asleep, awake, because, begin. Pokoknya semua yang ada di halaman 68, kalian bisa lihat. Nah, sekarang nih, yang paling penting ini adalah gerbang untuk pembelajaran minggu depan. Kalau tadi saya sudah bilang bahwa strong syllable itu, kata lainnya atau nama lainnya adalah stress syllable. Sedangkan weak syllable itu, nama lainnya adalah unstressed syllable. Maka kita bisa melihat nih, ini kayak lebih mudah gitu. Kalau misalkan kamu belajar phonemic transcription, menentukan stressnya ada di mana itu gampang. Kalau strong syllable itu, dia diinterpretasikan di dalam lingkaran yang besar. Sedangkan unstressed syllable itu, diinterpretasikan di dalam small circle. Jadi, suruh nganalisa, contohnya nih ya, kita suruh nganalisa nih, nanti takutnya ada soal dari saya. Suruh nganalisa kata-kata begin. Kita analisa dulu, ini first syllable, ini second syllable, ini adalah weak syllable, dan ini adalah strong syllable. Jadi, ini begini, dan ini begini. Oke, ini menganalisa kata, menganalisa stress dalam dua syllable di sebuah kata. Yang betul. Jangan lupa, kalau weak syllable itu diinterpretasikan dengan small circle, sedangkan stress syllable diinterpretasikan dengan big circle. Oke, saya rasa semua pelajaran di halaman 68 dan hari ini sudah selesai, saya jelaskan. Insya Allah, minggu depan kita akan lanjut lagi, masih ngebahas tentang stress, tapi stressnya lebih dalam lagi. Udah habis waktunya ya. Stress syllablenya lebih panjang lagi, jadi nanti kita akan diskusi lagi barang-barang di minggu depan. Untuk setiap pertanyaannya, saya buka di dalam grup, silahkan ditanyakan untuk sesuatu yang tidak atau belum kamu mengerti tentang pelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir di kelas saya. Stay safe and stay at home. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and safe and safe and safe and safe. Thank you, Miss. See you, Miss.